Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak amplop, banyak angpau ya. Kalau ada pilkada, pemilihan, apapun yang merupakan perebutan kekuasaan, maka amplop-amplop ini berterbangan di mana-mana. Kemudian akan mempengaruhi suara dari calon yang memberikan amplop paling tebal. Kalau sudah amplop menyebar, diharapkan semua yang menerima amplop datang kepada dirinya, memilih dia, menjadi pengikutnya, menjadi orang-orang yang mendukungnya, dan itu dipakai untuk loncatan sebagai penguasa, entah itu bupati, entah itu wali kota, gubernur, entah itu presiden, wakil presiden, dan akhirnya apa. Ketika sudah berkuasa, pemimpin itu berusaha mengembalikan kekayaannya dari amplop-amplop yang sudah dibagi dengan korupsi. Maka banyak pemimpin-pemimpin daerah itu juga ditangkap KPK, bahkan seluruh ajudannya, bukan seluruh lah, kebanyakan ajudannya ditangkap karena kongkalingkong, entah jual beli jabatan, entah mempermarap proyek, entah apapun, semua mendapatkan kesempatan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kita bisa belajar dari Yesus, bagaimana Yesus tidak menggunakan kesempatan dari orang-orang yang mengaguminya. Yesus ketika sudah mulai selesai mengajar dari baik Allah, dia pun di rumah-rumah ibadat, dia pergi ke rumah Simon, dia menemui ibu Simon yang sakit keras karena demam, maka Yesus menyembuhkan ibu Simon itu dengan menghardik demamnya. Maka ibu itu kemudian sehat dan bangkit untuk melayani para tamu rombongan Yesus ini. Lalu setelah sore, kemudian petang mulai jalan, banyak orang datang menemui Yesus untuk disembuhkan penyakitnya. Keluarga-keluarga membawa sanak-saudaranya untuk disembuhkan. Tidak jarang setan-setan yang menyurupi atau merasuki orang-orang itu teriak-teriak, engkau lah anak Allah. Tetapi Yesus menghardiknya karena mereka tahu ia adalah Mesias. Lalu ketika siang, Yesus menyepi seorang diri untuk masuk ke kota. Tetapi kemudian banyak orang mencarinya, ingin menahan dia supaya tinggal bersama mereka. Tetapi Yesus mengatakan dengan tegas, juga ke kota-kota lain aku harus mewartakan Injil. Maka dia pun pergi ke daerah-daerah lain di Judea. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang kalau sudah mempunyai pengikut, bahkan kalau tidak punya pengikut, berusaha mendapatkan pengikut untuk kepentingan diri sendiri. Berapapun ongkos yang diharapkan, dia pun ingin supaya semua dibayar, dan dia mendapatkan pengikut untuk jabatannya, untuk kekayaannya. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana kita harus lepas bebas. Juga ke kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil. Yang diutamakan adalah perutusan dari Bapak, yaitu mewartakan kabar gembira. Bukan ketenaran, bukan diterima oleh banyak masyarakat, bukan lagi juga mendapatkan pujian dan pengikut. Tetapi mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa juga merenungkan. Sejauh mana kita sudah menerima, berusaha untuk mewartakan kabar kegembiraan Tuhan, lewat pekerjaan kita, profesi kita, lewat hobi kita, kesibukan kita, kerja sampingan kita, atau kita justru menggunakan semua kegiatan kita, hanya untuk mendapatkan pengikut, supaya mereka mendukung saya, bila mana diperlukan untuk dukungan itu. Semoga kita selalu murni hati di hadapan Allah. Salam Kamir, kegaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.